Halo kawan-kawan, saya Pikal Wolfgang dan hari ini di video ini kita bahas formasi 4-3-3. Saya kasih tips dan seberapa poin yang penting untuk formasi 4-3-3. Halo teman-teman, sekarang kita bahas formasi 4-3-3 di mana banyak tim top juga main formasi 4-3-3 seperti Liverpool, Manchester City, Barcelona dan tim Sluis Mila juga pernah pakai 4-3-3. Nah pertama kita lihat bagaimana ini job description, role untuk setiap pemain di mana kita mulai dengan goalkeeper, misalnya kalian mau main dengan 4-3-3 kita ideal dapat goalkeeper yang bisa main distribusi bola, bisa main dengan kaki artinya dia bisa distribusi bola pendek, dia sabar, dan dia juga sekali-sekali bisa bikin long pass distribusi ke winger atau ke fullback di sini. So goalkeeper harus bisa main dengan kaki. Untuk center back yang ini dua ini, kita perlu pemain yang memang harus kuat satu lawan satu dia juga harus punya kecepatan dan dia juga harus bisa dribbling bola atau passing distribusi bagus banyak tim yang pilih pemain yang dua center back ini di mana satu pemain mungkin kekuatan dia bawa bola ke tengah atau ke depan sedikit dan satu lagi yang memang punya long passing yang sangat bagus ini bisa jadi satu pilihan untuk kalian sebagai coaches untuk pilih center back yang ini oke, yang fullback nomor 2 nomor 5 yang penting dia punya sangat mobile dia bisa mobile tapi juga punya kekuatan di dalam pertahan itu sangat penting lanjut kita lihat yang ini midfield player yang di sini midfield itu, yang penting nomor 1 dia harus bisa kerja keras dan punya mobilitas tinggi contoh seperti Liverpool, di sini pemain Liverpool yang punya Henderson, Milner sangat mobile dan kerja keras untuk timnya nah selain itu mungkin bisa gini misalnya kita cari tipe-nya ada tiga tipe yang beda di gelandang oke, yang nomor 6 yang seperti nomor 6 ini tipe-nya breaker saya bilang itu tipe defender oke, nomor 8 mungkin satu pemain yang dia agak box-to-box player yang dia betul kolektor dia kolektor dan nomor 10 yang ini tipe-nya pemain ini bisa jadi seperti tim creator playmaker yang pintar untuk passing through pass pintar dribbling, pintar main 1-2 untuk masuk ini tipe-nya creator ada tiga tipe yang beda, mungkin ini idealnya lanjut kita lihat sekarang yang untuk winger ya winger jelas dia harus kuat, offensive, attacking 1 lawan 1 harus kuat harus punya kecepatan biasanya dan juga punya sifat mau bantu untuk pertahan yang untuk striker kita lihat ini tipe ada berapa pilihannya ada pilihan tipe striker yang tinggi, Koko yang tipe sepede Giroud di timnas Fransis yang dia jadi tembok dia passing balik bolanya dia passing balik dia juga heading kuatnya untuk drop bola ke sini atau ke sini oke, ini tipe yang anak saya nama pemain tembok nah, pilihan lain untuk pemain yang 9 ini bisa jadi namanya false 9 yang tipe seperti Krisman yang dia jarang sekali pergi jauh dia juga heading kuat tapi dia pinter tiba-tiba antara zone dan jemput bola tapi kalau dia link up play ke sini, play ke ini atau pindah bola ke sini pokoknya tipe-nya false 9 yang dia muncul di antara lini gelandang sama pertahanan lawannya sekarang kita lihat yang di sini apa di 4-3-3 lebihan dari formasi ini lebihan ini sebetulnya awalnya itu posisi di lapangan semuanya agak rata-rata kita punya banyak triangle ya kan triangle triangle saya banyak punya diamond di mana kita enak untuk main passing ini cocok untuk tim main asosiatif main progression passing football ini yang cocok untuk 4-4-3 kekuatan untuk formasi 4-3-3 agak di sentral misalnya kita lihat posisi sebet yang ini di sini di sentral kita punya banyak pemain so kita agak sentralnya kuat untuk distribusi bola atau main ke depan untuk progresi bola ke depan sedikit kuatnya di sentral jika Anda suka video yang ini saya mau ingat kalian jangan lupa like and subscribe untuk saya dapat motivasi untuk bikin banyak video lagi yang satu lagi kata yang enaknya di sini artinya interchangeable artinya itu ganti posisi-posisi antara pemain di dalam 4-3-3 gampang artinya misalnya ini lagi ke depan misalnya ini bisa lagi di depan bisa dia geser ke sini dia ke sini rotasinya rotasi antara pemain di mana sekali-sekali dia tiba di sini dia turun dia naik jadi interchangeable ada banyak kombinasikan di posisi lain juga misalnya yang ini kita karyang contohnya di sini nomor 2 nomor back kiri nomor 5 punya bola kan dia punya banyak pilihannya satu pilihannya itu misalnya dia datang ke bola untuk jemput di sini ada ruangan kosong di mana mungkin ini munculnya ke dalam posisi ganti posisi atau juga striker bisa mungkin ke sini untuk gunakan ruangan yang kosong ini namanya interchangeable oke banyak opsinya untuk pemain untuk interchangeable bisa juga lagi yang seperti yang ini bolanya datang dari 6 ke nomor 9 dia bawa bola atau passback ini bisa jadi ke depan interchangeable posisi ganti-gantian gampang di 4-3-3 yang untuk ganti posisi juga gampang misalnya dia dapat bola di sini yang wingnya dan dia masuk ke dalam bisa jadi fullbacknya naik itu itu juga interchangeable di mana ini masuk untuk amankan tapi interchangeable ganti posisi-posisi di 4-3-3 sangat enak sangat gampang sekarang kita lihat bagaimana ini build upnya dari belakang untuk 4-3-3 ada berapa yang sering jadinya posisinya seperti ini naik oke sering jadinya misalnya kita build up dari belakang yang 2 center back buka dan nomor 6 turun dan main dari sini main dari sini jadi 3 di belakang 4 jadi 3-nya atau 3-2-2-3 nah ini yang sering jadinya nomor 6 turun untuk build up yang lain opsinya misalnya kita harus build up dengan 3 di belakang soalnya kita angkat striker lawannya 2 kita mau lebih minimum 1 orang lebih kan nah opsinya lain bisa jadi satu antara fullback kiri fullback kanan drop untuk build up jadinya seperti yang ini nah seperti ini yang mainnya 3 lawan 2 untuk break the line dari defense ke gelandang ini yang sering main seperti ini Walker Timnas England dia untuk build up jadinya seperti stopper kanan stopper di tengah stopper kiri untuk build up itu satu pilihan lain contoh seperti Timnas England sekarang kita lihat opsi-opsi untuk attacking untuk 4-3-3 dimana sering bisa jadi di depan jadi 4 atau 5 pemain misalnya boleh ya sudah sudah di gelandang kita lihat sini oke ini saya keluarin dulu oke misalnya kita build up seperti ini sering sekali jadi 4 pemain di depan bisa jadi 5 orang di depan banyak opsinya di sini ada di wing ada di half space ada strikernya oke mungkin ideal seperti yang ini oke satu fullback naik ini masuk dia bawa ke dalam dia buka ruangan di sini bisa jadi 5 pemain di depan untuk formasi ini jadi seperti yang ini untuk opsi attacking kita lihat contohnya sekarang misalnya bola di fullback di sini oke misalnya dia passing seperti bilang misalnya dia masuk jemput bola di sini ada ruangan mungkin ini yang masuk bisa oke opsi yang lain sudah bola tibanya di wing back sorry sudah bola tibanya di wing kiri dia teribola di bawah ini punya ruangan untuk naik dia bisa kombinasikan ya kan di sini kita harus serang dari samping yang yang jelas pasti ini masuk ini pasti masuk ini suk ini amankan di sini dan sisa tetap ada 3 oke nah ini yang untuk schema attacking bisa seperti yang ini opsi lain bisa jadi misalnya cuma lawan punya satu di depan bisa jadi dia naikin lagi satu lagi dan dia di sini dan fullbacknya inverted ke dalam untuk jadi aman di sini oke ini opsinya untuk attacking sekarang kita lihat opsinya untuk winger yang winger itu biasanya punya dua pilihannya nah misalnya dia wide banget di luar banget di sini di half space ada ruangan untuk dia masuk atau dia muncul bisa oke ini satu pilihan yang pilihan kedua dari awalnya kita build up dari belakang kita serang attacking ke depan dia akan ke dalam yang winger dua-duanya akan ke dalam seperti ini artinya dia buka ruangannya di luar di wing untuk ini naik atau ini naik boleh dua-duanya naik tapi lebih baik jangan dua-duanya misalnya satu naik yang satu lagi dia di belakang dia di belakang atau dia inverted posisinya seperti yang inilah oke inverted untuk amankan kan di sini kita punya pemain seperti ini oke so pilihan lebih idealnya misalnya lawan cuma satu strikernya dia mungkin seperti yang ini dia bisa masuk jadi inverted oke dan satu ikut serang serang ke atas dimana dia bantu untuk kombinasikan di sini oke atau sebaliknya misalnya kita serang dari sana mungkin dia overlap tapi dia inverted seperti Manchester United Pep Guardiola yang sering pakai ini oke misalnya lawannya punya dua striker mau tidak mau satu satu fullback harus di belakang untuk bantu untuk di sini kita jadi tiga lawan dua kita punya lebihan orang ya kan soalnya nanti bisa ini press ini press ini jadi cover atau ini press ini press ini jadi cover kita aman kita bagus untuk formasi defending biasanya di 433 ada dua pilihan satu pilihan sama seperti di Vilanesia yang dimana kita untuk formasinya sebetulnya punya 14141 contoh seperti yang ini oke ini jadi 4141 ini satu pilihan bisa juga jadi 451 oke ini turun jadi seperti ini ini juga satu pilihannya satu variasi jadi ini 451 untuk formasi dasar biasanya misalnya kita sudah attack ada namanya rest defense balance defense biasanya misalnya kita sudah main ke depan nah biasanya kita sudah begini kita punya tiga di belakang tiga di belakang dan nomor 6 oke ini sudah sedikit standar untuk balance nya jadi tiga di belakang sama satu gelandang pertahan untuk jadi rest defense sekarang kita lihat contoh bagaimana misalnya kita di 433 press high ini juga sangat cocok soalnya dari awal kita punya tiga pemain di depan dan jika punya organisasi bagus sangat efektif untuk pressing high gimana caranya nah seperti inilah oke ini sudah jelas kita punya tiga di depan dan main mau main dari belakang dia main di belakang nomor 9 ini dia press tapi agak ke sini untuk potong sini untuk tidak pindah bola dia arahkan agak ke samping nomor 2 nomor 11 dia jaga yang ini nomor 10 ke sini dan nomor 7 yang ambil ini ini kurang lebih seperti yang ini untuk press high yang tipsnya dan ada kelihatan dari statistika sangat aneh tapi sangat bagus dan efektif misalnya Manchester City kenal sebagai tim dia attacking style progresif passing bagus dikitaka apa tapi dia juga punya tim yang paling banyak foul di attacking third oke artinya kalian sebagai pelatih bisa minta misalnya bola hilang pemain langsung press misalnya dapat bola bagus misalnya tidak dapat bola agresif tapi bikin foul kecil dengan foul kecil ini pertandingan akan stop lawan agen free kick kita bisa rapikan organisasi kita dan kita tidak kena counter attack ini yang satu tip dari saya yang sering pakai Manchester City dengan Pep Cadiola sekarang kita lihat apa sebetulnya weakness yang sangat lemah diperlahan untuk 4-3-3 nah kita ada contoh disini dimana kita lihat situasi B kiri dan B kanan naik ke depan misalnya 2-2 naik ke depan itu sangat risiko dan lawan punya banyak ruangan di samping sini dan disini untuk counter attack ini salah satu yang lemahan dari main 4-3-3 misalnya 2-2-2 fullback sekaligus naik ke depan sekarang saya mau kasih bonus tip dimana untuk tips latihannya untuk tim jadi di defense lebih kompak kan biasa kita minta tim kita di dalam petahan kompak di dalam satu kotak 30-40 atau 40-40 meter misalnya pemain kalian belum tahu bagaimana berapa itu 4-40 meter ini kita bisa di lapangan latihan masuk tali disini tim profesional sekarang di Indonesia sudah mulai juga pakai dimana kita masuk di dalam lapangan ini satu talinya atau markernya 40-40 meter untuk pemain punya orientasi kurang lebih begini jaraknya antara pemain artinya untuk petahan bagaimanapun kita mau kurang lebih 40 meter mungkin jadi seperti yang ini oke seperti inilah oke ini kasih tali untuk pemain selalu tahu ini blok tim kita 30 x 40 meter misalnya geser semua tim geser ke sini oke kita geser semua di sini artinya tim kita kurang lebih ya seginilah jadi 40 meter tapi yang kotak di dalam ini bisa ganti bisa bantu pemain untuk orientasi untuk tahu kurang lebih 30 x 40 meter bagaimana di sini masuk tali bisa jadi karet yang 10 cm bisa jadi tali rafia bisa jadi pakai kawan juga bisa halo teman-teman sekarang kita kesimpulannya formasi 433 cocok untuk tim yang mau build up mau progresif mau main asosiatif banyak koneksi banyak triangle untuk mainnya oke di rotasi pemain yang gampang soalnya jaraknya tidak jauh-jauh oke banyak opsinya dan kita harus identifikasi pemain yang cocok setiap posisi cocok untuk pemainnya dia punya skill dan kemampuan cocok untuk posisi dia masing-masing terutama yang di sini di gelandang mungkin ambil satu yang breaker defender satu controller dan satu creator soalnya winger ini sama striker lebih jelas untuk coaches tapi ini sangat penting soalnya di dalam gelandang ini pemain harus sangat mobile sangat kerja keras sangat harus lari banyak kilometer di dalam satu pertandingan ada pertanyaan seperti biasa jika ada pertanyaan tulisnya di deskripsi di bawah dan jika video ini manfaat untuk Anda tolong share ke orang lain untuk mereka juga manfaat video ini dan pasti subscribe and like dan nyalakan lonceng agar Anda selalu dapat video yang baru dari saya dengan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video